Rekaman kamera pengawas yang menunjukkan penganiayaan oleh Kapolres Dairi terhadap bawahannya beredar. Dua personal harus dirawat di rumah sakit akibat penganiayaan tersebut. Setelah viral kabar di media sosial, dua anggota Polres Dairi yang masuk rumah sakit usai dianaya Kapolres Dairi, AKBP Reinhardt, Nenggolan, rekaman kamera pengawas mengkonfirmasi kejadian tersebut. Di CCTV Polres Dairi pada Senin 28 Agustus pukul 4 pagi menunjukkan Kapolres Dairi, AKBP Reinhardt, Nenggolan, mengenakan pakaian olahraga di antara balisan polisi. Dua personil polisi lainnya tampak dihukum push-up. Bripka David Sitompul dan Bripka Hendrik Simatupang dari Satuan Intelkam hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Sidi Kalang. Sejumlah rekan korban datang menyenguk memberi dukungan moral atas kasus ini. Kedua korban membantah beredarnya rilis bahwa AKBP Reinhardt, Nenggolan, telah meminta maaf. Beliau, Pak Kapolres, mengatakan kepada kami, ya, lekas sembuh. Lekas sembuh, Pak? Sembuh. Kalau setelah yang dikatakan Pak Kapolres semalam, segala biaya yang keluar di rumah sakit ditanggung, rempuk sama keluarga, tidak usah, Pak, makasih. Biar saja kami membayar biaya segala yang ada di rumah sakit. Sejauh ini, Kapolres Dairi dan anggota yang menjadi korban penganiayaan telah diperiksa personil Propam. Sudah, yang besar anggota, perintah Kapolres diperiksa oleh Propam dan sudah diwasarkan. Kapan diperiksa? Kemarin. Kalau untuk korban sendiri, Pak, yang dua orang itu sudah diminta kebahan? Sudah, sudah diminta kebahan. Hasil sementara apa, Pak? Nanti Propam itu yang menentukan. Sebelumnya, dua personil Polres Dairi dilarikan ke rumah sakit pada Senin 28 Agustus, usai dianiaya. Korban mengaku tak mengerti alasan pemukulan yang dilakukan oleh perwira menengah itu. Saat ditanya apa permasalahannya, korban malah dibawa ke ruang Propam dan kembali dibukul oleh Kapolres Dairi. Yono Saputra melaporkan untuk NET. Terima kasih.